Sektor perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu penyumbang pendapatan anggaran daerah terbesar setelah sektor tambang yang diperoleh dari nikel. Hal ini disampaikan asisten dua bidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan SEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Andik Sukrimatineta, saat membuka pertemuan forum SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 2017 di Makassar kemarin. Selain itu menurut Haji Andik Sukrimatineta, sektor kakao dan kopi juga merupakan salah satu hasil perkebunan yang memberikan kontribusi nyata dalam produksi komoditi perkebunan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan serta penyumbang sumber depisah negara. Untuk itu melalui pertemuan ini diharapkan agar tercipta sinergitas program sebagai upaya Percepatan Pencapaian Target Prioritas Nasional dalam mempertajam indikator target pembangunan subsektor perkebunan. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan, Haji Pirdaus Hasan mengatakan, saat ini kontribusi produksi komoditi perkebunan Sulawesi Selatan sebanyak 362 ribu ton dari luas areal 656 ribu hektare dengan nilai produksi mencapai 11,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk anggaran perubahan tahun 2017 diusulkan kebap penas mencapai luas areal 35 ribu hektare dengan nilai 680 miliar rupiah. Sebelumnya anggota DPRD HM Yusran Paris mengatakan, Anggaran yang diberikan untuk sektor perkebunan masih tetap sama dan tidak mengalami kenaikan, namun diharapkan sektor ini tetap mengembangkan tanaman perkebunan selain kopi dan kakao dalam menunjang perekonomian Sulawesi Selatan seperti lada, cengkeh, dan jagung, dan lainnya. Lewat pertemuan ini, teman-teman kebupaten itu bisa mengusulkan apa-apa program-program dalam rangka peningkatan produksi perkebunan, terutama komunitas utama yang ada di kabupaten kota. Kita cuma memfasilitasi apa yang perlu kita berikan bantuan di kabupaten sehingga bisa meningkatkan produksi dan produktivitas yang ada di kabupaten kota khususnya untuk tanaman perkebunan. Tentu mendukung program-program ini dalam bentuk bagaimana sektor perkebunan dalam bentuk bantuan serana-peserana, bantuan pupu, dan apa kepada kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang bergerak di sektor perkebunan ini. Untuk itu harapan saya nanti ini, walaupun melihat dari sisi anggaran APBN ini sangat terbatas, kami dari DPR Puruselatan mengalokasikan anggaran ini juga minimal sama dengan tahun lalu, kalau perlu kita akan tingkatkan nanti tergantung pada saat kita pembahasan anggaran nanti di DPR. Kegiatan pertemuan ini diikuti sebanyak 80 peserta yang terdiri dari Kepala Bapenas, Provinsi Kabupaten Kota Sesulisi Selatan, Akademisi Peneliti, Kepala Dinas Terkait, dan Pengusaha Sektor Perkebunan. Hartun Wijaya Abdullah Rerang, DPRI, mewartakan.